Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melayangkan surat kepada pemerintah Provinsi Banten terkait penamaan Banten International Stadium atau BIS. Kementerian di bawah pimpinan Nadiem Makarim itu meminta Pemprov Banten mengubah nama BIS agar sesuai kaedah bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ombudsman RI juga sempat mengkritik penamaan stadion menggunakan bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuner, sepuluh diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melayangkan surat kepada Pemprov Banten untuk mengenai penamaan Banten International Stadium. Dimana menurut informasi yang diterima Tribun Banten bahwa stadion yang berlokasi di Jalan Raya Serang Paniglang tersebut diminta agar diubah penamaannya yang tadinya Banten International Stadium agar dirubah dengan kaedah bahasa Indonesia. Dimana sebelumnya juga dari Ombudsman RI telah mengkritik beberapa stadion yang diantaranya itu Stadion Jakarta International Stadium dan juga Banten International Stadium. Dimana menurut Ombudsman sendiri bahwa menggunakan bahasa Inggris, penamaan stadion dengan menggunakan bahasa Inggris itu dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat 3. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa beberapa bangunan termasuk stadion itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika Tribun Banten mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada Dinas Perkim Provinsi Banten M. Rahmat mengatakan bahwa dalam surat yang diterima oleh Pempro Banten Kemendikbud sendiri merekomendasikan agar penamaan Banten International Stadium atau BIS diubah dengan kaedah bahasa Indonesia. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, rencananya Pempro Banten akan mengubah penamaan stadion tersebut yang tadinya Banten International Stadium kemudian diganti dengan bahasa Indonesia dengan kaedah penamaan stadion internasional Banten. Dan di kesempatan itu juga Tribun Banten mencoba mengkonfirmasikan hal itu ke PJ Gubernur Banten Al Muktabar di mana Al Muktabar juga mengatakan bahwa pihaknya telah merespon atas surat tersebut dan rencananya Pempro Banten juga akan mencoba mencari nama alternatif untuk penamaan B sendiri. Dan sementara ini nama Banten International Stadium masih tetap dipakai dan ada pun untuk pengubah ganti nama yang tadinya bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia namun tetap penamaan bahasa Inggris Banten International Stadium masih tetap dipakai namun dicutak miring di bawah stadion Banten International Banten. Baik, terima kasih Rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!